Salah satu jembatan di jalur yang menghubungkan Kabupaten Klon Progo, Yogyakarta dengan Magelang, Jawa Tengah masih dalam proses perbaikan. Perbaikan yang dimulai bulan April diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober mendatang. Para pengguna jalan, terutama roda 4, diimbau untuk mencari jalur alternatif lainnya untuk menghindari kemacetan. Jembatan kisik yang berlokasi di desa Banjar Asri, Kalibawang, Klon Progo ini sejak bulan April lalu dibongkar untuk diperbaiki. Jalan ini menjadi jalur alternatif bagi para pemudik yang ingin masuk dari wilayah Magelang, Jawa Tengah menuju Yogyakarta maupun arah sebaliknya. Kamis siang, puluhan pekerja bangunan masih mengharap konstruksi Fondasi Jembatan Kisik yang menghabiskan dana 2,8 miliar dari dana APBD Provinsi. Arus lalu lintas terhambat dengan diberlakukan sistem buka-tutup, lantaran hanya dapat dilalui satu jalur. Dua orang penjaga disiapkan untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang akan melintasi proyek tersebut. Tak jarang pengguna jalan harus mengantri beberapa menit agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah jembatan sementara yang dibuat oleh petugas proyek tepat di samping jembatan yang sedang dibangun. Jalan semua bagus, saya lewatin dari mulai mana itu, jagalan ya, sampai wates itu sudah bagus semua. Cuman hak ini tak yang... Ya, jembatan-jembatan juga semua sudah lebar semua. Sampai ke daerah saya yang pelosok pun sudah bagus. Ya mungkin orang ada kecewanya karena menghadapi lebaran ya, mungkin lebaran nanti belum jadi ya. Mungkin harus ini ya belum serame di tempat lain ya, masih bisa jadi. Masa kontrak proyek pembangunan jembatan kisik dan jalan tersebut dimulai dari tanggal 11 April hingga 8 Oktober. Sehingga pihak Dinas Pekerjaan Umum Kulon Perogoh hanya dapat menghimbau kepada masyarakat, terutama pemudik, untuk menghindari jalur tersebut dan mencari jalur alternatif lain agar tidak terjadi kemacetan panjang saat arus mudik maupun arus balik lebaran. Memang pada saat ini masih dalam tahap konstruksi, pembuatan fondasi, ini jahat-jahat nanti memang pada saat lebaran belum dapat difungsikan, belum selesai. Sehingga masyarakat itu menggunakannya masih jembatan sementara. Ini diharapkan nanti masyarakat bisa melalui jalur alternatif gitu ya. Panjang proyek keseluruhan sekitar 235 meter, sementara bentang jembatan sejauh 8,6 meter dengan lebar 11 meter. Sementara untuk pengerjaan pada 7 hari menjelang lebaran hingga 7 hari pasca lebaran diliburkan. Namun petugas pengatur lalu lintas akan tetap disiagakan di lokasi. Sementara untuk pekerjaan lainnya yang masih dalam tahap pengerjaan hanya perbaikan jalan untuk menuju ke lokasi wisata Puncak Suroloyo. Rasat Yawati melaporkan untuk NET.